Ya, sebetulnya petisi seratus memang sudah lama ya memberikan edukasi kepada masyarakat tentang keadaan bangsa ini. Jadi kalau ada kata-kata melinsirkan, menurunkan, menyeret ke pengadilan, itu bukan tidak ada alasan. Untuk kondisi saat ini, sudah sangat memadai memang seorang pimpinan negara yang tidak amanah ya. Tadi sudah dijelaskan apa yang dilekokannya ya. Saya pikir sekarang ada sebuah upaya ya, walaupun itu bisa saja itu sebuah upaya, sebuah usaha, atau memang ketidakmampuan dari pemimpin bangsa ini, raya kita kebanyakan menjadi turun. Terdegredasi secara ekonomi. Artinya kemiskinan dirasakan mulai sangat penata ya di antara kita. Jangan mengatakan bahwa ada beberapa, saya pernah dengar, penting juga mengatakan, ketika tempat wisata penuh selama-selama mengatakan rakyat kita masih mampu bertahan secara ekonomi. Lihat tempat wisata penuh. Kalau saya sebaliknya, mereka-mereka datang ke tempat wisata justru untuk menghindari dari sebuah tekanan ekonomi. Itu salah satu di antara. Ya, kita berwisata bisa saja untuk senang-senang, bisa saja untuk menghindari stres dari suatu kondisi yang ada. Saya mengatakan kalau ada banyak masyarakat yang bisa melakukan healing atau apa sebagainya semacam itulah, itu lebih kepada untuk menghilangkan stres dengan kondisi ekonomi yang berat seperti sekarang ini. Nah, kita bisa lihatlah, yang dingan-dingan saja, harga-harga bahan pokok, segala macam, selalu terus naik segala macam, dolar nggak bisa ditekan, ya semua itu bisa selain dengan prestasi tol, begitu. Ya, nggak lah, rakyat nggak bisa makan, tol kok begitu, lapar. Ya, apalagi gara-gara tol-tol ini jadi, ya, utangnya terus juga, tolnya banyak, utangnya juga membunuh, naik, ya kan? Apa prestasinya kalau bicara di persoalan itu? Artinya, ini ada sebuah buah, bukan indikasi lagi, bisa dipastikan dan rakyat menghasilkan merasa bahwa saat ini ada sebuah proses pemisikidan yang berbahaya buat kita kalau ini dibiarkan. Kenapa? Karena biang radinya ada di penguasa. Ya, tidak becus, tidak mampu, ya, mengangkat hati-hati derajat, baik ekonomi, budaya, dan lain-lain, dari masyarakat kita. Untuk itulah, hati-hati, ya, hati-hati. Masyarakat itu bukan berarti hopeless, cuma diem saja, tiduran, enggak. Suatu ketika, dia akan bangun, ya. Ya, tidak ada sebuah penjoliman di mana yang dijolimi ini, terus, ya, udah, menerima aja. Nggak ada, ya. Hanya tunggu waktu aja. Ya, ini yang seharusnya segera, ya, menurut saya segera penguasa ini, terutama Jowo ini, paham ini, ya, kalau enggak, ya, siap dengan risiko. Dan juga, menurut saya, Prabowo juga harus hati-hati, ya, dalam konteks pemindahan kekuasaan ini. Ya, Prabowo jangan terlalu jauh dengan kekuasaannya, karena dia akan diwarisi dengan segala macam persoalan. Ya, bukan hanya persoalan muntang. Persoalan sosial, ya, persoalan ekonomi, dan lain sebagainya. Untuk itulah, saya berharap ini semua mendengar, ya, bukan hanya untuk penguasa dan rakyat juga, mulai, ya, memikirkan, untuk masa depan yang tidak terlalu jauh ini, kalau kita tetap seperti ini, ini berbahaya. Saya kira itu. Ya, baik, terima kasih, Pak Himning. Kosingnya, jadi, tetap perlu menurunkan Jokowi ini, karena untuk sebagai sebuah, apa, menunjukkan kepada rakyat bahwa memang tidak layak untuk menjadi presiden selama ini. Betul, betul, ya. Persoalannya mungkin hanya sekedar tidak layak, tadi sudah dibahas penjahat lembar ketidaklayakannya. Waktu kita, tiga bulan, waktu Jokowi itu tiga bulan lagi. Ada orang mengatakan, biarkan ajalah, nanti juga tiga bulan, tidak begitu. Presiden dalam tiga bulan bisa meluatkan kebijaksanaan puluhan. Dan, kalau itu kebijaksanaan puluhan itu, kebijakan yang bisa menurunkan rakyat, dan lebih berbahaya lagi. Sebanyak kebijakan peace yang paling akhir. Ya, mungkin ada yang lain-lain yang sebentar lagi. Peace, dua, tiga, itu kan bahaya. Untuk keselamatan bangsa ini juga, selain juga untuk kemasalahan masyarakat setempat, itu juga bergejola kan. Nah, nanti lain-lain lagi, tiga bulan bisa puluhan kebijakan. Itulah berapa yang perlu diperhatikan oleh kita semua. Ya, baik.